Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Dan kali ini tuh kita bakal testing untuk sirkuit baru Yang baru aja saya buat di Sukoharjo Jadi sirkuitnya itu cukup beda dengan sirkuit yang pernah saya rilis di versi 3.5 guys Kali ini sirkuitnya bakal lebih bagus dan lebih luas ya Soalnya banyak yang protes waktu sirkuit di busit versi 3.5 itu katanya agak kurang luas Dan agak kurang menyatu aja dengan busitnya Jadi kali ini kita bikin sirkuit yang benar-benar menyatu dengan busit guys Oke jadi disini kita sudah ada di terminal Wonogiri Jadi kita bakal sama-sama menuju ke tempatnya aja langsung ya Untuk kita sama-sama bakal tes untuk sirkuit barunya itu guys Dan disini kita sudah pakai mobil apa ini Saya juga kurang tahu ini mobil apa yang pasti ini udah cocok banget buat kita untuk pergi ya Ke sirkuitnya untuk tes balap-balap disana guys Jadi kita langsung gaspol aja kesana Stylenya ini udah racing banget ya Dan supirnya itu adalah Pak Mulyono guys Jadi Pak Mulyono kali ini bakal pergi ke sirkuit baru di suku harga ya Jadi sirkuitnya ini baru selesai pengespalan Belum ada penambahan-penambahan environment yang lain ya Belum ada tambahan-tambahan objek lain Jadi baru cuma asfalnya aja Tapi gak apa-apa kita bakal tes ya Dan kalau misalnya kalian setuju kita bakal lanjutin proyek sirkuit di suku harga ini Kalau kalian setuju buat di share ya Untuk ya have fun aja gitu Kalau misalnya kalian mau balap-balap ya Apalagi kalau mabar ya kan Kalian mau balap-balap pas mabar itu bisa balapan di sirkuit aja guys Biar lebih safety gitu ya Anjay mantap Dan lebih seru juga pastinya Karena nuansanya itu lebih nuansa balap ya Oke kita lanjut aja Ini kita masih ada di Wano Gear ya Tempatnya agak jauh ya Karena ada di Sukoharjo Oke semoga aja di depan kita gak ketemu sama kereta oke Bagus kita gak ketemu sama kereta ya Oke guys let's go Kita salib nih mamang tosa nih Oh kencang juga dia ya ternyata Tapi kita gak boleh kalah guys Kita ini pakai mobil sport kok malah kalah sama tosa ya Waduh apalagi kalau kalah sama mamang nih yang ada di depan ini Oke kita salib mamangnya Kita salib lagi guys truk yang ada di depan kita ini Mantap sekali ya Pokoknya mah gaspol aja guys Oke kita salib lagi nih truk 1 2 Pokoknya kita salib semua trafik yang ada di sini ya Ini ada mobil sedan juga Waduh kita salib pokoknya semua guys Oke sedikit lagi loading map untuk masuk ke kota Sukoharjo Nah pokoknya kita balap aja guys Biar lebih mantep gitu ya Oke kencang banget ini mobilnya juga ya Cocok banget lah pokoknya buat tes sirkuit Udah tembus di 200 km per jam juga guys Kalau kalian bisa lihat ya Tapi sayangnya nih pasti kalian gak bakal lihat Kecepatannya karena bakal saya hilangin ya Kecepatannya dari layar kalian Oke terbang Woi keren sekali guys bisa terbang mobilnya ya Di jembatan tadi Oke hati-hati pelan-pelan awas nabrak Woi kita malah nabrak Alphard dong Nah di depan ini kita ambil kanan guys Oke kanan di sini Jadi area sirkuitnya itu dekat sini ya Kita terus aja nih Belokan ke kanan Kita ikut aja jalanannya Nanti bakal ketemu kok guys ya Dari sini kayaknya udah bisa kelihatan sih ya Tapi gak apa-apa kita lanjut aja dulu Ini mobilnya kencang banget guys Cocok banget pokoknya ya Untuk dicoba sirkuit Oke mana sirkuitnya udah kelihatan kah Dan itu dia guys ya ada di dalam sana sirkuitnya Oke kita langsung masuk aja nih Ke jalan masuk ke area sirkuit Oke lewat sini guys Ada perumahan-perumahan di sini ya Perumahan warga Kita masuk lewat sini Dan ini dia Kita sudah masuk ke area sirkuitnya ya kali ini Oke guys dan ini dia sirkuit baru kita ya Ini luas banget areanya Luas banget pokoknya ya Nah Dan asfalnya juga jalannya lebarnya Lebih lebar daripada sirkuit yang di Yogyakarta sebelumnya Dan sekarang itu dia sudah lebih menyatu dengan Tanah dibusit ya Jadi gak kayak yang sebelumnya lagi Ini pokoknya udah bagus banget lah Ini bisa buat balap guys Kita bakal coba balapan ya Nah ini garistarnya yang mana ya Saya juga pusing gini guys Belum saya bikin garistar ya Oke Jadi kita bakal coba keliling-keliling dulu aja Karena ini memang baru aja pengespalan Jadi belum ada penambahan yang lain-lain ya Oke kita bakal coba muter-muter aja dulu di sirkuitnya kali ini Kita gaspol guys Ini pokoknya sirkuitnya panjang banget Lebih panjang kayaknya daripada sirkuit yang di Yogyakarta waktu itu Ini sirkuit Sukoharjo International Sirkuit ini Lebih besar lagi ya Pokoknya cocok lah buat balapan Apalagi kalian kalau mampar ya kan Sama-sama mau balapan bus Ini juga bisa Karena areanya itu besar banget Jadi tetap bisa saling salib ya Oke Di depan ada tikungan guys Kita pelan-pelan aja Waduh melebar ya kita Waduh Pokoknya mantep lah Ini saya juga gak tau luasnya sirkuitnya Atau panjangnya sirkuitnya Seberapa panjang Tapi untuk lebarnya sendiri ini Dari kerbnya sampai ujung kerbnya lagi Dari kiri ke kanan itu ukurannya 20 meter ya Saya udah atur di United Saya bikin dia jadi 20 meter guys Jadi ya seperti inilah kira-kira Lebar dari sirkuitnya ini Nah kayaknya nanti garis tarnya itu bakal saya bikin disini ya Di area sini Nanti bakal buatin pit stop juga nih Di area dalam Jadi bisa lebih enak gitu ya Untuk balapannya gitu Dan lebih real juga Jadi tikungan pertamanya itu ada di ujung sana guys Di depan sana Dan disana itu yang tikungan U itu akan jadi tikungan terakhir Ini sirkuitnya udah luas banget Jadi kalau kalian setuju kita buat Rilisin sirkuit ini Atau kita bakal lanjutin proyek sirkuit ini Untuk busit Ya kalian komen aja Dan jangan lupa like video ini Biar saya bisa lebih semangat lagi Buat bikin sirkuit ini jadi lebih bagus ya Soalnya ini baru aspalnya aja guys Ceritanya nanti saya mau bakal tambahin Objek-objek lain Kayak misalnya pit stop Dan juga penghalang-penghalang sirkuit Dan saya juga mau perbaiki kayaknya untuk bagian kerbnya nih Yang kerb merah putih ini ya Itu kan harusnya kalau di sirkuit itu Biasanya gak sepanjang sirkuit Pakai kerb semua ya Jadi biasanya ada area-area khusus aja yang pakai kerb Dan ada yang enggak Jadi itulah yang nanti saya mau perbaiki ya Untuk selanjutnya Jadi kalau kalian setuju jangan lupa komen Dan kalau misalnya like-nya banyak Saya bakal lanjutin Tapi kalau banyak yang gak setuju Ya saya stop proyek sirkuit ini Sampai disini aja guys Oke jadi mungkin sampai disini aja dulu Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe